Hai bismillahirrahmanirrahim sahabat banyak sekali sahabat yang bertanya tentang bagaimana caranya supaya doa di hijabah uji budakwataddaidadaani falyastajibuli waliu minubi Hai aku akan memenuhi semua permohonan hambaku yang ber yang memohon penuhi keinginanku dan berimanlah kepada kita pertama sekali harus beriman kita yakin Allah maha mendengar Allah maha melihat dan Allah maha mengijabah kemudian semua doa akan diijabah apalagi meminta ampun itu otomatis kalau meminta yang lain bisa langsung bisa ditunda nanti pada saatnya memang betul-betul kita butuh atau ditunda nanti sampai di akhirat atau diganti dengan yang menjadi pilihan Allah ingat Allah itu lebih sayang daripada diri kita sendiri sering sekali kita menganggap kita paling mengerti tentang kita padahal Allah yang maha mengerti tentang kita dan Allah pilihkan untuk kita yang terbaik tentunya Bagaimana caranya supaya diijabah pantaskan diri kita untuk diijabah kalau belum pantas apa boleh kita tidak berdoa terus harus berdoa pertama doa yang harus ini mau pantas mau nggak pantas doa minta ampun doa minta diselamatkan hidup minta diselamatkan pada saat akhir hayat artinya selamat pada saat syakratul maut selamat di alam barzah juga selamat pada saat hari kebangkitan nanti itu kita minta kepada Allah meminta ampunan dan rahmat Allah tentunya mau pantas mau nggak maksakan itu orang yang meminta ampunan kepada Allah adalah orang-orang yang beriman bahwa Allah maha kuasa dan sangat berat apa namanya hukumannya karena itu terus meminta ampunan yang ini langsung diijabah kemudian bagaimana memantaskan diri kita untuk bisa diijabah atas doa-doa kita yang lain kalau Allah maha mulia coba muliakan diri kita dengan kemuliaan akhlak kita kalau Allah maha besar coba lapangkan hati kita supaya Allah yang maha besar sudi mampir di hati kita kalau kita tahu Allah maha suci kita coba sucikan diri kita dan persedikit ya upayakan sekecil mungkin kita memiliki dosa kemudian banyak lagi yang jelas dengan akhlakul karimah dengan ahlak yang mulia kita bisa memantaskan diri kita untuk mendapatkan ijabah dari doa-doa itu bagaimana dengan orang yang dizolimi apakah yang dizolimi pantas itu sudah janji Allah yang dizolimi doanya akan diijabah karena itu jangan doakan keburukan karena kalau kita doakan keburukan sebut saja saya zolim kepada seseorang kemudian didoakan keburukan untuk saya nanti saya jadi buruk yang rugi itu keluarga saya teman-teman saya tetangga dan lain-lain tentu kita yang mendoakan kezoliman yang yang dizolimi yang mendoakan keburukan itu juga bertanggung jawab batas keburukan yang dihadirkan oleh keburukan saya dari doa itu karena itu tetap doakan kebaikan tetap doakan kebaikan eh Masya Allah ya supaya kalau saya jadi baik setelah saya berbuat salim itu kebaikannya akan bermanfaat untuk banyak orang yang berada di sekitar saya seperti itu pantaskan diri kita untuk pantas mendapatkan ijabah pengkabulan doa yang paling penting dari doa kita adalah meminta kepada Allah hidayah supaya kita bisa memantaskan diri tahu apa yang harus dilakukan untuk memantaskan diri kemudian taufiq taufiq kesesuaian antara hidayah dengan sikap ya Allah sesuaikan perbuatan saya dengan petunjuk darimu itu taufiq mufakat ya sepakat antara hidayah dengan sikap seperti itu nah sahabat kalau kita meminta kepada Allah rizki sudah cukup dermawankah kita karena Allah mah dermawan kalau kita kepada Allah meminta selamatkan hidup saya sudahkah kita menyelamatkan orang lain bahagiakan hidup saya sudahkah kita memberikan secercah kebahagiaan kepada orang lain hamba-hamba Allah kalau kita tidak melakukan itu bagaimana Allah memberikannya kepada kita tentunya tapi wallahualam Allah mah tahu apa yang harus Allah lakukan tentunya dan paling pantas untuk kita dapatkan yang yang jelas berjuang terus untuk memperbaiki akhlak kita meminta ampun terus kepada Allah berlindung terus kepada Allah sampai kita pantas mendapatkan eh hidayah untuk berahlak mulia sehingga doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat berjuang selamat berjuang memperbaiki akhlak untuk kita mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk itu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh